Kurang dari 24 jam tim gabungan Polres Sukabumi dan Dirk Krimom Polda Jabar berhasil membekuk Aka 35 tahun tersangka pembunuhan yang mayatnya terbakar di dalam mobil di kawasan Cidahu Sukabumi. Aka merupakan istri dari korban dan motif pembunuhan karena masalah rumah tangga dan hutang-hutang. Dalam jumpa pers yang digelar Mapolda Jabar selasa pagi, Kapolda Jabar Irjen Polisi Rudy Sufaryadi mengatakan bahwa tim gabungan Polres Sukabumi dan Dirk Krimom Polda Jabar berhasil mengungkapkan dua orang korban pembunuhan yang mayatnya dibakar di dalam kendaraan Bernopol B2983SZH di kawasan Cidahu Sukabumi, Jawa Barat 25 Agustus 2019 hari Minggu kemarin. Menurut Rudy, pihaknya telah mengidentifikasi dua orang korban adalah ayah dan anak yakni Edi Chandra Purnama 54 tahun dan anaknya M. Adi Pradana 23 tahun. Sementara pelaku yang saat ini diamatkan Mapolda Jabar berinisial AK35 tahun, yang tidak lain adalah istri dari korbannya, dan satu lagi pelaku berinisial KP yang mengalami luka bakar sekitar 30 persen, saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit pusat Pertamine Jakarta. Hasil penyelidikan dan penyelidikan, kita bisa ketahui siapa yang melakukan pembakaran, siapa yang membawa mobil itu ke Sukabumi, itu sudah ditangkap. Kami akan mengenangkan, adalah seorang ibu menyerangannya laki-laki, dan anaknya juga sekarang ternyata mengalami luka bakar. 30 persen, 30 persen, 30 persen, dan dirawat di rumah sakit pusat Pertamine Jakarta dalam perawatan. Motif dan lain-lain, siapa pelaku utamanya, siapa yang mengatur semua ini, kami akan mengungkap nanti. Ini adalah karena, karena kita sedang melakukan penyelidikan. Saat ini jajaran porres Sukabumi dan diskrimum Pol Dejabar, masih menggali peran tiap pelaku yang jumlahnya diperkirakan lebih dari dua orang itu. Namun dari keterangan pelaku kepada polisi, motif pembunuhan karena masalah rumah tangga dan hutang pihutang. Boleh bercerita mungkin, Bu? Bu? Iya, Bu. Ya? Alasannya apa, Bu? Tapi menyesal, Bu, dengan kejadian ini, Bu. Awalnya itu rencananya mau gimana sih, Bu? Kenapa bisa sampai gini, Bu? Itu, Ibu, empat orang itu gimana, Bu? Seperti diketahui warga kampung Bondol Kabupaten Sukabumi digegerkan dengan temuan dua mayat dalam mobil yang terbakar pada hari Minggu 25 Agustus lalu. Mobil yang diketahui bernopor B2983 SZH itu terbakar di semak-semak dan di dalamnya terdapat dua jasad manusia dalam kondisi mengenaskan.